Alhamdulillah Allah memuliakan kita semuanya untuk hidup di bulan yang mulia ini Yang barusan kita mendengarkan betapa derasnya pemberian Allah SWT Pada bulan ini yang berbeda pada bulan-bulan yang lainnya Yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita sudah mendengar semua hadis tentang kemuliaan ini Siapa orang yang berpuasa dan kiam atau terawih ketika malam yang pertama imanan Karena Allah SWT Karena kita seorang hamba Meyakini betul bahwa ini adalah perintah Allah Dan kita melakukannya bukan karena sebab yang lainnya Tetapi karena pengabdian kita kepada Allah SWT Bukan karena adat kebiasaan Bukan hanya sebagai siar dan lain sebagainya Tapi murni karena patuhnya kita dengan perintah Allah SWT Karena iman kita Karena tahu ini adalah perintah Tuhan kita Wah tisaban dan mengharap pahala dari Allah SWT Bukan dari apa yang lainnya Yang pertama mengatakan Ini umum Banyak amal perbuatan yang kita lakukan dapat menghapus dosa-dosa kita Tapi yang ajaib dari bulan Ramadan ini yang tidak ada pada amalan-amalan yang lainnya adalah Dan dosa-dosa yang belum kita lakukan Maksudnya Seseorang akan menjadi manusia yang terjaga tidak sampai dia melakukan maksiat Karena apa? Sekarang dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT Atau mungkin dia jatuh kepada maksiat Tetapi dia pernah memberikan Ramadan haknya Penghormatannya luar biasa Pengagungannya luar biasa Kelak pada hari kiamat akan mendengarkan panggilan dari Allah SWT Bahwa semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah SWT Min Allahumma Wahma ta'akhur ini ajaib Ajaibnya bahwa seseorang itu tidak mempunyai sifat mahbubiyah Kecuali dengan sifat ini Seseorang itu tidak mungkin dia itu betul-betul dicintai oleh Allah SWT Sampai dia itu betul-betul dijaga oleh Allah Ciri seseorang yang dijaga tidak mungkin dia dijatuhkan di dalam lembah dosa Siapa yang menjaga? Allah Dari mana dia dapatkan? Karena penghormatannya dan benar-benarnya dia dalam bulan suci Roma Roma Seorang Nabi tidak akan dipanggil Nabi Kecuali dengan satu sifat iaitu maksum Adapun mu'jizat itu hanyalah bukti kenabiannya Seorang wali tidak mungkin dipanggil seorang wali Kecuali dia mendapatkan pangkat yang namanya mahfud Dijaga oleh Allah SWT Ada pun keramat dan lain sebagainya Itu hanyalah bukti dan tanda kewaliannya Tapi itu bukan bukti utamanya Bukti utamanya adalah Dia dijaga Tidak sampai jatuh kepada maksiatnya Allah SWT Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah sehingga ada cinta dalam hatinya Maka secara otomatis akan hilang semua cinta apapun di dalam hatinya Kecuali cintanya kepada Allah SWT Menghilangkan cintanya kepada segala sesuatu Dalam artian ketika dalam hati masih banyak cinta kepada selain Allah Itu bertanda masih belum ada Allah di dalam hatinya Kasian orang-orang yang dia menggantungkan kebahagiaannya dengan sesuatu selain Allah Sebetulnya orang yang tidak memiliki keinginan Itu sangat mudah sekali bahagianya Perkataan orang awam kita ini ya Orang awam kita ini Yang penting isok tangi Kopi Sarapan Enak seker sudah dunia Tapi kesian ketika seseorang itu menggantungkan kebahagiaannya dengan sesuatu Saya kalau belum punya mobil Alphard Masih akan terus berusaha sampai dia dapat Kesian bahagianya sampai menunggu Alphard Padahal orang lain itu minum kopi saja bahagia Makan bakso saja bahagi Ada orang ini bahagia masih menunggu sesuatu yang besar Karena dia menggantungkan kebahagiaannya dengan sesuatu yang Sebetulnya tidak perlu dia gantungkan Seandainya bahagianya dia itu Allah Setiap orang punya keinginan Silahkan menjadi jurinya Siapakah yang paling agung diantara orang tersebut Jawabannya satu Yang dalam hatinya keinginannya adalah Ini dengan jabatannya Ini dengan uangnya Ini dengan ininya Ini dengan itunya Dan lain sebagainya Dengan keinginannya masing-masing Sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya Tapi ketahui lah yang paling agung dari manusia yang berkeinginan itu Ketika memiliki sebuah hati Yang hati itu tidak memiliki keinginan Kecuali untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya Karena Semakin besar rasa cintanya kepada Allah Semakin jauh Kecintaannya kepada dunia Saya pernah menggambarkan seperti ini Berarti kita itu laksana rembulan Laksana apa? Rembu Rembulan Kapan menjadi purnama Ketika kita bisa menghadap kepada matahari Dan tidak ditutupi dengan dunia sama sekali Semakin dia tertutupi dengan dunia Semakin redup cahayanya Begitupun kita Semakin kita menghadap kepada Allah dan Rasulnya Semakin bercahaya kita Tetapi semakin tertutup dengan dunia Maka semakin pudar cahaya kita pula Dalam artian semakin seseorang besar rasa cintanya kepada dunianya Semakin pudar pula cahayanya Dan kenalnya dia kepada Allah dan Rasulullah SAW Semakin berkurang Dan mulai mengerti bahwa dunia ini Kalau dia tidak meninggalkannya Maka dia yang meninggalkan dunia Semakin dia tahu bahwa dunia ini Kalau halal hisab Kalau haram nanti dia akan mendapatkan azab dari Allah SWT Dia semakin tahu bahwa dunia ini Hanyalah tempat untuk berlalu Bukan untuk tempat selama-lamanya Maka bukan untuk dunia cita-citanya Karena yakin yang ada dalam hatinya Bahwa di setelah dunia ini Ada kenikmatan yang abadi Dan azab yang abadi Tetapi penentuannya di dunia Maka dunia itu hanya dijadikan jembatan untuk berlalu Mencapai kebahagiaannya yang hakiki Bukan untuk tempat tinggal selama-lamanya Maka orang yang berakal akan berakal Dan dialah orang yang hidup sebenarnya Tetapi banyak daripada manusia Walaupun dia makan, minum, dan lain sebagainya Dia hakikatnya mati Walaupun dia hidup bergerak dengan badannya Karena apa? Belum ada cahaya Di dalam hatinya Dan cahaya itu dibagi-bagikan pada bulan Ramadan ini Semoga kita mendapatkan bagiannya Ya Oleh karena itu Seseorang itu harus bersifat dengan sifat ubudiya Sifat seorang hamba Yang selalu butuh Dan tidak pernah merasa merdeka dengan keinginannya Seorang Buddha itu selalu ketika ditanya Apa yang kau makan, yang kau berikan Apa yang kau pakai, yang kau pakaikan Apa kerjamu, yang kau tugaskan Itulah seorang hamba Maka kalau ada tanya dari Allah Ya Allah, kamu hambaku Iya, apa tugas kamu? Yang kau tugaskan, ya Allah Apa yang kau makan, yang kau berikan, ya Allah Apa yang kau pakai, yang kau pakaikan, ya Allah Itulah hamba yang sebenarnya Dirinya tidak pernah merasa merdeka dengan keinginannya Selalu terikat dengan keinginan Tuhannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah hamba yang sebenarnya Maka harus pandai dalam menghabiskan umur yang ada di dunia ini Jangan mengikuti arus dengan apa yang ada Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran, bantuti aksaroman fil ardi yudil lukaan Sabirillah Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia Yang ada di atas muka bumi ini Akan membuat kalian sesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kebiasaan orang pada umumnya Itu bukan ukurannya Tetapi Allah memberikan nasihat kepada kita Ikuti jalan manusia-manusia yang banyak kembali kepada all Bukan semua manusia yang kita ikuti Tetapi manusia-manusia yang banyak kembali Mengembalikan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mas paham ini? Ya Karena ada orang-orang Yang setelah diberikan cahaya oleh Allah hatinya Mengetahui sekarang kemana harus menghadap hatinya Semua amal perbuatannya diniatkan untuk tujuannya tersebut Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berniat kecuali Allah Kemana mendekat kepada Allah Apapun yang dilakukan Niatnya satu Supaya saya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ada cahaya dalam hatinya yang berbeda dengan manusia-manusia yang lainnya Sekarang ibadahnya akan lebih berasa Makanya Rasulullah s.a.w. beliau bersabda The Qotok Mal Iman Merasakan nikmatnya iman Banyak dari orang muslim Walaupun dia itu Islam dari lahirnya Sampai rambutnya putih semua Tidak tahu rasa nikmatnya iman Karena iman hanya KTP yang ada di dalam sakunya Islam itu cuma KTP yang ditulis di dalam identitasnya saja Kapan dia betul-betul taslim dengan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia layak dipanggil sebagai seorang muslim Pasrah betul dengan ketentuan Allah Paham ya? Oleh karena itu kan The Qotok Mal Iman Siapa yang merasakan kenikmatan iman itu Kata Rasulullah s.a.w. Manrodhiya billahi Rabbah Harus terima dengan segala keputusan Allah Karena sebenarnya Apa yang menjadi keputusan Allah Pasti terjadi Dan orang-orang yang cerdas Adalah yang terima dengan keputusan Allah Ya Karena kalau kalian ridho Hidup dalam kenikmatan Di tahun kemarin kita belajar Dalam kursi yang lain dari Habib Abdullah bin Allah Faridho Faridho Wasakhot Haram Kata Habib Abdullah Wal kunu roha wattoma Junun La yukthiru hammuk ma kuddir Yakun Kata beliau Yang namanya ridho Dengan ketentuan Allah Itu hukumnya faridho Fardhu Wasakhot Tidak terima Haram hukumnya Dalam hadis Rasulullah s.a.w. Faman rodiya falahu Ridho Eman-eman Seharusnya kita dapat ridho Kita buang Ridho nya Allah Karena kita tidak terima Dengan keputusan Allah s.w.t Yang seharusnya Dengan musibah yang menipa kita Kita mendapatkan ridho Ya Karena kita tidak terima Dengan ketentuan Allah tersebut Berubah Menjadi murkanya Allah s.w.t Dan ketentuan Allah Tidak bisa berubah Dalam kehidupan kita Wasakhot haram Oleh karena itu Habib Abdullah bin Ali wal haddad Beliau berkata Dalam khosidah awalnya Iza si'ta Ya Iza si'ta Kalau kalian berkeinginan Siapa? Ya semua yang mendengarkan khosidah ini Didengarkan Didengarkan Karena rahasianya Habib Abdullah bin Ali al-haddad itu Salah satu beliau katakan Di dalam khosidah-khosidahnya Faham ya? Orang yang mendengarkan Saya dengarkan Iza si'tan tahya sa'idan Maksudnya Bi haki koti sa'adah Dengan kebahagiaan Yang sebenarnya Bukan kebahagiaan Yang semu Yang dianggap bahagia oleh manusia Kita melihat Kebahagiaan orang-orang Yang ahli dunia ini Ketika mereka itu Dengan dunia malamnya Dengan narkobanya Dengan sekbes Menganggap itu adalah Kebahagiaan yang sebenarnya Tetapi ada Kesumpukan luar biasa Dalam hati mereka Yang tidak bisa digambarkan Dengan apapun Berarti apa? Belum menemukan Bahagia yang sebenarnya Ini dilakukan Dengan orang-orang Yang sebelum Islam Ini dilakukan oleh Orang-orang yang tidak Mengenal Islam Tetapi Islam itu Membawa manusia Kepada kebahagiaan Yang sebenarnya Ketika merasakan Kebahagiaan Yang hakiki ini Para sahabat Yang dulu hidupnya Penuh dengan kegelapan Ditinggalkan dengan mudah Mengikuti Nabi Muhammad S.A.W Dia merasakan Kenekmatan Yang mereka Tidak dapati Ketika masa kufurnya Bi haki koti sa'adah Ya Kehidupan apa ini? Ida si ta'an tahya Hayah Kehidupan Kalau kalian ingin Kehidupan Kehidupan apa yang dimaksud Al-Hib Abdullah bin Al-Wil Haddad Ya Dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu Istajibu lillahi walirrasuli Ida da'akum lima Wahai orang-orang yang beriman Ayuh terima Panggilan dari Allah dan Rasulnya Ketika mengajak kalian Dengan sesuatu yang bisa membuat kalian Hidup Menerima ajakan Allah dan Rasul Adalah sesuatu yang membuat kita hidup Secara hakiki Ketika kita keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya Dengan mengikuti hawa nafsu kita Maka kita akan menjadi mayit yang sebenarnya Walaupun kita makan minum ya Jalan-jalan ketawa-ketawa Nangis-nangis seperti orang hidup Tetapi kita belum hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Ya La ilahi lallahu Makanya itu Inna sabikina al-awalin Ila al-islam kanu min sadaya Min sadatil ahya Ahya ayuhaya Kata Rabbi Umar Sabikuna al-awalun ini Muhajirin wal-ansor Mereka lah orang yang hidup yang sebenarnya Coba pelajari bagaimana kehidupan mereka Dan orang yang setelahnya Tidak akan bisa mengejar Derajat mereka sama sekali Mereka orang yang tahu Arti kehidupan yang sebenarnya Tetapi Di zaman para muhajirin dan ansor Di sana juga ada Jangan lupa ada Aba Jahal Ada Aba Lahab Ya Orang-orang kafir dan sebagainya Mereka Mati Mati yang seperti apa Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Apa kamu tidak melihat dulu Orang-orang yang mayit Tidak ada cahaya iman Tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kami yang menghidupkan Kata Allah Mereka orang hidup Bukan orang mati Ayat ini turun untuk Sidina Umar dan Sidina Hamzah Tetapi untuk semuanya Orang-orang yang mendapatkan Hidayah di dalam Islam Lalu dia memenuhi Panggilan Allah dan Rasulnya Faham ya Mereka orang hidup Bukan orang mati Ini maksudnya Allah Sidina Umar dulu hidup Sebelum Islam Hidup Tapi bagaimana kehidupannya Sidina Hamzah Apa hidup dulu sebelum Islam Hidup Tapi bagaimana kehidupannya Ya Fa'ahyainahu Katanya Allah Kami hidupkan mereka Dengan cahaya kenal Kepada Allah Yang kita kenal dengan ma'rifat Waja'alna lahu nuran Yamsibihi finnas Lalu kami jadikan mereka itu Cahaya Yang berjalan Dengan cahaya tersebut Di manusia Maka tidak sama Seperti orang-orang Yang hidupnya Di dalam kegelapan Mengikuti hawa nafsunya Terus Tidak bisa keluar Dari ajakan hawa nafsunya Sama sekali Matanya kepingin maksia Dituruti Kemaluannya kepingin maksia Dituruti Ya Allah Yang tidak bisa keluar Dari ajakan hawa nafsunya Tersebut Yang tidak bisa keluar Dari kegelapannya Kita panggil Bahwa orang itu adalah Mayyid Dan orang Yang dia itu Hidupnya Sudah mulai Mengenal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka lah Orang yang hidup Sebenar Makanya Istilah orang-orang Ahli tasawuf ini Maka Ya Setelah kematian kita Akan ada kehidupan Katanya Sebelum kita meninggal Masuk ke dalam Kuburan kita Kapan Ya Setelah kita Membunuh hawa nafsu kita Kita akan hidup Dengan sebenarnya Tidak mengikuti Jangan diikuti Karena setiap saat Hawa nafsu itu Mengajak kita Selalu untuk jauh Daripada Ajakan Allah Subhanahu Sampai ada Berkataan itu ya Siapakah orang Yang berakal itu Kalau sampian Jawab dengan Sangat mudah Yang bisa membedakan Jelek dan buruk Semua orang Bisa membedakan Jelek dan buruk Yang bisa membedakan Halal dan haram Sampai yang tidak bisa Bedakan halal dan haram Semuanya bisa Tetapi adalah Orang yang baik dan buruk Itu adalah Orang yang bisa membedakan Di antara Dua kebaikan Mana yang lebih baik Dan dari dua Jelek mana yang lebih jelek Ada dua kebaikan Yang sifatnya sama Paham ya Ada dua kebaikan Yang sifatnya sama Menjenguh orang sakit Dan mengantar jenazah Semuanya pahalanya besar Dan ini tidak ada Hubungan keluarga semua Kalau ada hubungan keluarga Tentu keluarga yang lebih Kita utamakan Ini sama-sama tetangga kita Yang hubungannya sama Baiknya dengan kita Mana yang harus kita datangi Lihat Kemana hawa nafsu Mengajak kita Kalau hawa nafsu Mengajak kita Untuk pergi ke jenazah Maka pergilah Ketempat menjenguh orang sakit Tidak mengajak Hwa nafsu Bersemangat Untuk suatu kebaikan Kecuali Untuk menjauhkan kita Kebeda kebaikan Yang lebih besar Itu pasti sudah Itu pasti Kenapa Kok saya semangat Sekarang ini Untuk Mengantarkan jenazah Iya Karena Di dalam Menjenguh orang sakit Ada kebaikan yang lebih besar Supaya kita terhalangi Dengan kebaikan yang lebih besar Sehingga Hwa nafsu Semangat Mengajak kita Kepada Sifat yang Sepertinya Itu adalah baik Tetapi ada yang lebih baik Yang seharusnya Kita dapatkan Karena hawa nafsu Tidak pernah mengajak Kepada kebaikan Sama sekali Faham ya Semoga kita diberikan Kepahamannya La ilahilallah Ya Karena itu Jasad ini Tidak bisa dikatakan Hidup Kecuali ada Ruh Ruhnya Itu loh Yang diperjuangkan Supaya kelihatan Tampang Supaya kelihatan Cantik Kelihatan menarik Depan manusia Ditinggal ruh Berapa saat Gimana keadaannya Orang rumahnya pun Yang katanya Mencintainya Tidak Tidak bisa Lama-lama Ayo cepetan Mumpung belum jadi fitnah Nanti baunya Nanti menyebar Akhirnya jadi omongannya Orangnya cepetan Dikubur cepet-cepet Itulah orang-orang yang cinta Dulu di rumahnya Tidak ada orang cinta Sama bapaknya Biarkan Jasad bapak Di rumah saja Kita tidak Kepengen berpisah Dengan orang tua Tidak ada Atau anak Atau istri cinta Sama suaminya Kepengen dikubur Bareng sama suaminya Belum ada ceritanya Masih Sama yang cinta Sama bapak Sama yang biarkan Saya dikubur Sama bapak Tidak ada ceritanya Mati Badan tidak Dikatakan hidup Kecuali ada Ruh Ruhnya Dan hati Dan ruh Tidak bisa Dikatakan hidup Kecuali bercahaya Di dalam hati tersebut Dan ruh tersebut Cahaya Ma'rifat Atau kenal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Allah Ini dunia Dan seisinya Kalau kita memaling Kepada Allah Hidup kita Untuk dapat dunia Pikiran kita Sukses Dengan kerjaan dunia Himanya Ngadep Berarti dia Membelakangi Allah Tidak tahu Arti kehidupan Sama sekali Bahkan doanya Pun Supaya Lancar Untuk urusan dunia Anu bib Untuk akhirat Bib dunia Bib Pak Pak Sampian Kalau kerja sama Allah Tidak akan diminsiskan dunia akhirat Itu intinya Akan disenangkan dunia akhirat Andaikan Toh secara Mata Tuhir Kalian tampak miskin Tapi mereka itu akan Memiliki kebahagiaan Karena hatinya berhias Dengan sifat yang namanya Kona'ah Yang tidak dimiliki Bahkan dengan orang-orang yang Kayak selalu merasa Kekurangan Dengan kebanyakan materinya Jangan bohong Sampian Bela diri Paham ya Makanya Sholat duha itu Dikatakan Sholat apa Sholat Awah Awah Bin Anu bib Biar lancar rezekinya Supaya kaya Bukan kaya Sebetulnya akan diberikan Kona'ah Orang-orang yang dia itu Lancar dalam sholat duhanya Sehingga dia bahagia Dengan apapun Yang Allah berikan Kepadanya Itu kekayaan yang sebenarnya Karena orang Kalau merasa kurang Akan miskin Walaupun dengan banyak materinya Faham? Banyak uangnya Kalau merasa kurang Miskin apa ada miskin? Sakit kepala Hitung-hitungan terus Tiap malam Mobilnya alpat Dijajir banyak Tapi pusing Ini gimana-gimana Kesihan Kami kan tidak tahu Masalah seperti ini kan Ini uangnya banyak Anaknya Nanti zina Narkoba Dan sebagainya Kehidupan macam apa ini? Ini yang kalian Anggap bahagia Ini yang kalian Hidam-hidamkan Tidak bukan kehidupan Yang seperti ini Yang bahagia Ini keluarganya Berantakan Ini apa Ini itu Dan sebagainya Pokoknya Kalau sudah keluar Dari jalannya Allah dan Rasulnya Tidak akan Sampaian Dapatkan Kebahagiaan Baik secara Zohir Atau secara Batin Titik Jangan ditawar Keluar dari Jalannya Allah dan Rasulnya Berarti Sampaian keluar Dari kebahagiaan Dunia sama Herat Dikasih Tata cara Supaya kita Ini bahagia Bukan supaya Kita ini tertekan Tidak Islam Tidak pernah Menekan Makanya Rasul S.A.W. itu Bilang sama-sama Gampang kan Jangan disulitkan Agama ini Agama ini Untuk mempermudah Bukan untuk mempersulit Supaya kalian Arti tahu Arti kehidupan Begini loh Seharusnya Diajarkanlah Ilmu itu Ayo belajar Ilmu Ilmu itu Kendaraan Yang tidak punya Kendaraan Jalannya Lambat Tidak akan Sampai-sampai Sampai-sampai Kalau jalan kaki Maku Surabaya Kapan Nyampe-nya Tapi kalau punya Kendaraan Yang cepat Sampai-nya Dengan apa Ilmu Tapi jangan fokus Dengan ilmunya Karena ilmu itu Bukan yang dipelajari Tapi yang diamal Sampai-nya Punya mobil Kalau tidak dipakai Percuma Kan banyak orang Heboh dengan ilmunya Berkata dalam Kitab ini Kitab ini Tapi tidak ada Amalnya sama sekali Dengan syariatnya Dohirnya itu Sudah kelihatan Kalau dia itu Menentang syariat Walaupun dengan Banyaknya ilmunya Buat apa ilmu tersebut Sampai guru-guru kita Ini banyak ngomong Kita mendengar Sering dari guru-guru kita Apa Ilmu itu Bukan yang dihapal Tapi yang diamal Guru-guru kita ini Ngomong ya Sama kita ini Dulu sering Bukan hanya Habib Pumar Tapi banyak Kita tidak Kita tidak Tidak kepingin Kalian seperti Ulama Fulan Ulama Fulan Yang ilmunya Banyak Kita kepingin Kalian ini Seperti Habib Abdullah Bin Ali Al-Haddad Kita kepingin Kalian ini Seperti Abdul Gadir Bin Ahmad Kita kepingin Kalian ini Kita kepingin Kalian seperti Mereka Beramal dengan Ilmu Lalu tampak Menjadi orang-orang Dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hanya Orang yang terkenal Dengan ilmunya Tapi tidak Jalan kemana-mana Faham ya Beda ya Orang hidup Sama orang mah Orang mati Selama kalian Tidak menghadap Kepada Allah Di dalam hari-hari Siang dan malamnya Maka kalian adalah Orang mati Yang sebenarnya Walaupun Toh kalian hidup Sehingga Banyak orang-orang Ketika sudah mulai Kenal dengan Allah Dia menghadap Kepada Allah Dia menangisi Hari-hari yang sebelumnya Kenapa dulu Saya seperti itu Ketun ya Ya Allah Saya dulu Tidak sholat habib Saya heran kan Ya Dia hidup Bukan mati Tapi dia itu mati Sebenarnya Walaupun dengan Kehidupan yang ada Dalam badannya Ketun dia Kalau tahu ya Saya dulu ya Makasih kan Belum hidup Berarti dia dulu Sekarang ketika Sudah mulai kenal Dengan Allah dan Rasulnya Hidupnya sudah mulai Teratur dengan caranya Allah dan Rasulnya Supaya rapi Baru dia merasakan Kehidupan yang sebenarnya Sehingga tinggal Menyesali apa yang Berlalu daripada Umur Yang dihabiskan Tidak mengikuti Cara-cara yang diajarkan Allah dan Rasulnya Kenapa Saya dulu seperti ini Kenapa Saya tidak mengajarkan ini Sama anak-anak saya Ya Allah Saya dudak sholat Saya menangisi Penyesalan Sisanya Ya kan Semoga cahaya yang diterangkan Dalam hati kita Semuanya Ya 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 Sehingga beliau Beliau berkata Laisa Man mata Fas taroha Bi mayitin Innamal mayitu Mayitu lahya Bukan orang yang meninggal Lalu dia itu istirahat Itu dikatakan Mayit Tidak Tetapi mayit Itu adalah mayit Yang dia sudah dalam keadaan Hidup Hidup dan dia mayit Kesian sama orang yang Seperti ini Dia hidup dan tidak tahu Arti kehidupan sama sekali Ya Lihat ya Allah subhanahu wa ta'ala Ini berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Fa intaduhum ilal huda Lais ma'u Walaupun kalian Kau wahai Muhammad Mengajak mereka Kepada petunjuk jalan yang benar Mereka tidak mendengar Karena mereka mayit Watarahum yang duruna Ilaika Wahum layupsirun Kamu melihat Mereka itu melihat Kepada kamu Wai Muhammad Tapi mereka tidak bisa Memandang kamu Matanya melek Melihat kamu Tapi mereka tidak bisa Memandang Mereka mayit Allah melihat Nabi Muhammad Tapi mereka tidak tahu Hakikatnya Nabi Muhammad Mendengar petunjuk Dari Muhammad Mereka tidak mendengarkannya Apa namanya ini Kalau tidak mayit Lebih senang dengan Ajakan-ajakan Hawa nafsunya Orang-orang Menganggap Padahal bukan Semuanya tipuan Dari Allah Subhanallah Dari setan Yang mengajak Kepada kesesah Yang sehingga Terbayangkan Kalau inilah kebahagiaan Sebetulnya itu Bukan kebahagiaan Sama sekali Ayo Ini bulan Ramadan Ya Dari hadis yang pertama itu Wa mata akhur Disini berarti Betul-betul Allah membagikan Cahaya itu Dengan sangat luar biasa Bagi orang yang Sungguh-sungguh Pada bulan Ramadan Ketika sudah ada Cahaya tersebut Ya Maka kita akan tahu Arti kehidupan yang dahulu Yang sebetulnya kita mayit Dan kita akan menyesal Dengan apa-apa yang telah berlalui Kapan Ketika kita sudah mulai Tahu arti kehidupan Maka kita tahu Arti kematian itu sendiri Faham ya Semoga jadi Yang berkah dan manfaat Semoga Ramadan ini Merupakan Ramadan yang Paling berkah Di dalam umur kita Semuanya Umur kita Tidak sampai Diberlalukan oleh Allah Kecuali kepada Hal-hal yang bisa Membuat kita dekat Kepada Allah dan Rasulnya Dan semoga kita Selalu terjaga Dari semua hal-hal Yang bisa membuat kita Jauh dari Allah Dan Nabi Muhammad S.A.W Semoga mata ini Dimulakan oleh Allah Untuk bisa memandang Nabi Muhammad S.A.W Ya Qududan Wa Manaaman Al-Hadhi Niyah Al-Fatiha